Intro Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara Mohon Bapak Ibu bisa semua berikan sambutannya kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yuskala yang telah hadir malam hari ini Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya Diiringi oleh paduan suara Walubi Bapak Yuskala yang telah hadir malam hari ini 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 Kailuan S Shock亮 Sampai dengan extreme masai Kailuan Sampai dengan kmati Ped Botanay Sierra Hormat yutat Ngapak Yuskala yang telah hadir malam hari ini Kailuan Sampai Masih merah kaya Bapak Yuskala yang telah hadir malam hari ini Kailuan Sampai , Kailuan Sampai , selamat menikmati selamat menikmati yang kami hormati Ketua Panitia Dharma Santi Waisak Nasional beserta jajarannya yang kami hormati Ketua Umum beserta jajaran pengurus dan Dewan Pembina Walubi yang kami hormati Dewan Pengurus Konvensi Agung Sangha Indonesia dan para umat Buddha yang berbahagia Namo Budaya Salam Sejahtera bagi kita semua Puji dan syukur senantiasa Marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat limpahan rahmat dan karunianya pada hari ini Sabtu 21 Mei 2016 kita dapat berkumpul bersama pada acara Dharma Santi Waisak Nasional 2560 Budhis Era 2016 Umat Buddha Indonesia Hadirin yang kami hormati Mengawali acara kita pada malam hari ini Marilah kita saksikan bersama Tarian Selamat Datang Gending Sriwijaya yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri Sriwijaya Tanggerang, Banten Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Sang Buddha atas segala anugerah yang telah dilimpahkan sehingga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat menjalani hidup dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Terutama pada hari ini, atas kasih karunanya di pelataran Candi Agung Borobudur ini, kami dapat bersama-sama merayakan Dharma Santi Waisak 2560 Budis Era tahun 2016, Umat Buddha Indonesia. Perayaan Trisuci Waisak malam ini menjadi istimewa dan bermakna atas kehadiran Bapak Wakil Presiden. Di tengah-tengah kesibukan mengembang tugas-tugas kenegaraan, Bapak Wakil Presiden berkenan hadir bersama kita dalam perayaan Dharma Santi Waisak Nasional. Kehadiran Bapak Wakil Presiden malam ini membuat kami bangga dan bahagia. Perkenankanlah, kami mewakili seluruh umat Buddha Indonesia menyampaikan ribuan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi kepada Wakil Presiden. Pada malam yang istimewa, kami didampingi oleh Sangga dan Majelis Agama Buddha sebagai perwujudan indahnya kebersamaan dalam Buddha Dharma. Kami melaporkan kepada Bapak Wakil Presiden sebagai berikut. Hari Waisak ditetapkan sebagai salah satu Hari Raya Nasional Bangsa Indonesia oleh Presiden melalui keputusan Presiden nomor 03 garis miring 1983 tanggal 13 Januari 1983. Hari Raya Waisak pada umumnya jatuh pada Purnama Sidi di bulan Mai. Hari Waisak disebut pula sebagai Trisuci Waisak karena pada hari itu umat Buddha sedunia memberingati tiga peristiwa agung yang terjadi pada diri kehidupan Sang Buddha Gautama, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha sebagai Bodhisattva, pertanpa Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, serta Buddha Gautama telah mencapai Parinibana. Tema utama Dharma Waisak Nasional adalah indahnya kebersamaan dalam Buddha Dharma. Maksud diselenggarakan Dharma Santi Waisak Nasional adalah sebagai sarana untuk mewujudkan pembinaan kehidupan umat beragama Buddha, yakni terciptanya kehidupan umat beragama muda yang harmonis dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun tujuan diselenggarakan Dharma Santi Waisak Nasional adalah memantapkan trik kerukunan hidup beragama, memantapkan keyakinan umat Buddha, dan meningkatkan kualitas penghayatan dan pengamalan Buddha Dharma. Adapun rangkaian kegiatan Waisak Nasional adalah A. Bakti sosial donor darah dan membersihkan taman makam pelhawan yang dilaksanakan serentak di tingkat provinsi dan kabupaten kota. B. Ritual pengambilan air berkah di Umbul Jumrit Temanggung dan api abadi di Merapain Gerobogan, kemudian dibawa ke Cadi Mendut untuk didoakan dan disemayamkan satu malam. C. Bakti sosial pengobatan cuma-cuma di area Taman Lumbini Candi Agung Borobudur 2 hari, dengan target pasien sekitar 8.000 orang berupa pengobatan umum, pengobatan spesialis, pengobatan tambal, caput, dan sekaling gigi, operasi katarak, serta operasi beda minor. D. Diselenggarakannya Borobudur International Buddhist Conference dengan tema Borobudur The Mandala of Lament and World Peace. E. Pagelaran wayang kulit dengan lakon sutasoma oleh Kidalang Anom Parawanto SS di lapangan Pondok Tingal. F. Tadi siang telah dilaksanakan ritual prosesi dari Candi Mendut ke Candi Agung Borobudur dengan membawa barang-barang sarana puja serta air berkah dan api abadi. B. Bapak Ibu yang kami hormati, melihat keindangan dan keagungan Candi Agung Borobudur sebagai satu-satunya Candi Buddha di Indonesia, terbersih keinginan dan harapan di hati kami, umat Buddha, untuk meningkatkan fungsi dari Candi Agung Borobudur yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah wisata religi, mempromosikan kepada turis semanca negara sebagai pusat religi agama Buddha dan bisa dimanfaatkan pada hari-hari besar keagaman Buddha. Dua, wisata budaya, meningkatkan wisatawan yang bukan beragama Buddha datang ke Candi Borobudur untuk berjalan-jalan, pemerhati sejarah, study tour dari sekolah-sekolah dan sebagainya. Diperlukannya adanya sinergi pemerintah daerah setempat untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan masyarakat di sekitar Borobudur dengan penyediaan lahan, keamanan, dan ketertiban sehingga pengunjung yang akan melakukan wisata budaya lebih enak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kebahagiaan dan sukacita di malam terang bulan Purnama ini akan menjadi sangat lengkap apabila Bapak Wakil Presiden berkenan menyampaikan amanat kepada umat Buddha yang hadir di sini, yang berada di seluruh Nusantara Indonesia tercinta. Sekali lagi, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada Bapak Wakil Presiden serta jajaran pemerintah yang telah bekerja kerahan pakena lelah dan terus berjuang untuk meningkatkan kesehatan rakyat dan kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih kepada para Menteri Kabinet Kerja, Duta Besar Negara Sahabat, Gubernur Jawa Tengah, para Pejabat Sipil, Militer, maupun Polri. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Bikus Sangha, Biksuni, Lama, Rimpoci, serta para tokoh pemuka agama atas kehadiran dan dukungan kepada umat Buddha. Demikian laporan dari kami disertai permohonan maaf jika ada kata-kata yang salah dan hilap yang telah kami ucapkan dalam laporan kami ini di tengah-tengah perayaan Waisak yang kimpat ini. Semoga Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, yang Buddha selalu membimbing dan melindungi dan melimpahkan berkah kepada kita semua atas tugas dan karya serta pelayanan-pelayanan kita. Sabe Sata, Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekian, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama pesan Waisak yang akan disampaikan oleh Biku Sri Panyawaro Mahatera. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Yang terhormat Bapak Menteri Kabinet Kerja Yang mulia Duta-Duta Besar Negara Sahabat Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah Dengan menghormat kepada pencerahan sempurna Namo Buddhaya Terimalah salam sejahtera kami Untuk Ibu, Bapak dan saudara Pada waktu Pangeran Siddhartha Berjalan Keluar istana Beliau melihat Penderitaan-penderitaan di luar istana Penderitaan itu Menggetarkan hati beliau Beliau tidak melihat Dari kasta manakah yang menderita Dari umat beragama manakah yang menderita Hanya penderitaanlah yang beliau lihat Dan penderitaan itu mengguncangkan Siddhartha Para duke Sati Sadunang Hadaya Kampanang Karotiktik Karuna Pada saat seseorang Bergetar hatinya Tidak tahan melihat Penderitaan orang lain Dan ingin Melakukan sesuatu Untuk menolong mereka Itulah sesungguhnya Kasih sayang Ibu Bapak dan saudara Padahal Lazimnya kita tidak tahan Dengan penderitaan kita sendiri Tetapi amat jarang Yang tidak tahan Melihat penderitaan orang lain Mereka yang tidak tahan Melihat penderitaan orang lain Itulah Manusia besar Mahasatwa Penderitaan yang dilihat Siddhartha itu Kemudian Mengubah seluruh kehidupan Siddhartha Siddhartha meninggalkan Kenikmatan dan kepentingan pribadi Sebagai putra mahkota Sengsara selama enam tahun Di hutan Uruwela Hingga tercapainya pencerahan sempurna 45 tahun kemudian Dengan cinta kasih yang sempurna Guru agung Budha Gautama Mengajarkan Dharma Dan moral cinta kasih Adalah landasan utama Moral Dharma yang beliau ajarkan Moral cinta kasih Yang menumbuhkan kepedulian kita Kepada semua yang menderita Moral cinta kasih Yang menumbuhkan Menumbuhkan sikap kita Untuk menerima perbedaan Dan menghargai perbedaan Moral cinta kasih Menuntun kita Untuk mengendalikan diri Dari perbuatan-perbuatan yang buruk Karena perbuatan yang buruk Akan merugikan orang lain Lingkungan dan juga diri kita sendiri Moral cinta kasih Menuntut kita untuk bertanggung jawab Jujur Sungguh jujur Untuk kepentingan orang lain Dan diri kita sendiri Moral cinta kasih itulah Yang meredam Kebencian dan amarah kita Moral cinta kasih juga Meredam Egoisme Keakuan kita Keakuan itulah Yang membuat kita Tidak malu Berbuat yang buruk Dan tidak takut Dengan akibat Tindakan yang buruk Namun demikian Jangan karena marah Dan membenci Mengharap Orang lain celaka Ibu Bapak dan saudara Dimulai dari kehidupan keluarga Tiap-tiap orang tua Harus menjadi sumber moral Dan keteladanan perilaku cinta kasih Bagi para putra-putrinya Pendidikan formal Umumnya memberikan Pengetahuan kognitif Tetapi ibu dan ayah Yang bisa memberikan Kehangatan Hati cinta kasih Kepada putra-putrinya Kehangatan hati cinta kasih Ibu dan ayah itulah Yang melindungi Anak-anak kita Dari perilaku-perilaku Kejahatan Dan tindakan-tindakan Buruk yang lain Tidak ada cara yang lain Ibu Bapak dan saudara Kami juga Sangat mengharap Para pemimpin kita Laksana orang tua Bagi masyarakat ini Yang tidak tega Melihat mereka menerita Para pemimpin kita Laksana orang tua Yang selalu memberikan Bimbingan Tanpa pamperi Terus menerus Kepada para putra-putrinya Agar mereka Mandiri Luhur budi Dan sejahtera Ibu Bapak dan saudara Seorang Pujanga budis besar Emputan Tular Menerjemahkan Moral cinta kasih Dengan Ungkapan bersejarah Bineka Tunggal Ika Dalam lontar Sutasoma Emputan Tular antara lain Menuliskan Siwa Buddha Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa Artinya Agama Siwa Dan agama Buddha Pada jaman Majapahit Ada dua agama Memang berbeda Tetapi tetap Tunggal Karena hakikat Kebenaran Dharma itu Adalah Tunggal Kebenaran Hakiki Tidak pernah Mendua Moral cinta Kasih Yang Mangi Jawantah Pada Bineka Tunggal Ika Menjadi Perekat Kebersamaan Di semua Lini Kehidupan Bangsa Keindahan Kebersamaan Itu Pula Yang Tercermin Pada Peri Kehidupan Beragama Dan Sudah Tentu Pada Peri Kehidupan Segenap Umat Buddha Ijinkan Saya Mengingat Kembali Arahan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Pada Penghujung Bulan Mei Yang Sangat Sejalan Dengan Yang Tampak Di Luar Dalam Segala Lini Kehidupan Bangsa Termasuk Umat Beragama Amat Berbeda Beda Itulah Bineka Itulah Samati Satya Kita Tidak Mungkin Melebur Yang Bineka Kita Tidak Mungkin Menjadikan Yang Bineka Hanya Menjadi Satu Tetapi Kita Menerima Dan Menghormati Dengan Ketulusan Hati Karena Yang Bineka Itu Hakikatnya Paramarta Satya Adalah Tunggal Kemanusiaan Adalah Universal Hakikat Kebenaran Tidak Pernah Mendua Dharma Tan Mangroa Ibu Bapak Dan Sudara Adalah Keniscayaan Alami Damata Bahwa Dunia Diwarnai Dengan Berbagai Macam Perbedaan Dan Perbedaan Itu Sering Saling Menghancurkan Oleh Karena Itulah Pada Saat Purnama Sempurna Di Bulan Mei Bulan Waisaka Ini Dari Candi Agung Burbudur Kami Ingin Memberikan Moral Bineka Tunggal Ika Kepada Dunia Kami Yakin Tidak Hanya 600 Tahun Yang Lampau Moral Bineka Tunggal Ika Itu Dimulai Oleh Tulisan Emputan Tular Bukan Melainkan Jauh Ratusan Tahun Sebelum Emputan Tular Sesungguhnya Moral Bineka Tunggal Ika Sudah Menjadi Jati Diri Nusantara Sifat Dasar Bangsa Indonesia Hingga Kini Marilah kita Bekerja Bekerja Keras Untuk Kita Semua Tidak Sekadar Untuk Mencapai Kesejahteraan Melainkan Juga Membangun Dan Menjaga Bangsa Ini Agar Menjadi Bangsa Yang Tangguh Dan Berbudiluhur Apa Madena Sampadeta Inilah Nasehat Terakhir Sebelum Guru Agung Buddha Kutama Menutup Mata Berjuanglah Dengan Penuh Kesadaran Tandang Gawih Kanti Kawas Padan Selamat Trisuci Waisaka Tahun 2560 Semoga Dharma Selalu Memberikan Pencerahan Kepada Kita Semoga Semua Makhluk Berbahagia Hadirin Hadirin yang kami Hormati Selanjutnya Sambutan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo Kami Persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Namo Budaya Yang Yang Hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Menteri Agama Bapak Menteri Pendahuk Negara Reformasi Birokrasi Para Duta Besar Negara Sahabat Yang hari Hadir Bapak Ibu Jabat Pusat Provinsi Maupun Kabupaten Kota Dan Khusususnya Umat Buddha Yang hari Ini Sedang Berbahagia Sebagai Gubernur Saya menyampaikan Selamat Datang Kepada Bapak Wakil Presiden Di Jawa Tengah Disertai Dengan Hujan Agak Deras Sedikit Tiba-tiba Rintik-rintik Tambah Rintik-rintik Lagi Dan Hari Ini Cerah Mudah-mudahan Secerah Batin Kita Saya Orang Yang Meyakini Hujan Ini Tentu Tidak Akan Mengganggu Acara Kita Malam Hari Ini Tapi Ini Bagian Dari Karunia Tuhan Untuk Menyuburkan Bumi Dan Untuk Kehidupan Bapak Wakil Presiden Bapak Ibu Yang Sangat Saya Hormati Ada Satu Kalimat Yang Saya Baca Mudah-mudahan Tidak Terlalu Keliru Yang Sangat Menarik Sekali Bila Kita Mengarungi Dunia Dan Pikiran Maka Kita Akan Menemukan Bahwa Diri Sendirilah Yang Paling Dicintai Karena Tidak Ada Siapapun Yang Dicintai Oleh Seseorang Selain Dirinya Sendiri Maka Perhatikan Perhatikan Dan Hormatilah Orang Lain Seperti Kamu Mencintai Dirimu Sendiri Ijinkan Kutipan Ini Saya Ambil Dari Samyuta Nikaja Kalimat Yang Sangat Menyentuh Kalimat Yang Menggambarkan Kebersamaan Dan Kepinekaan Selamat Merayakan Dharma Santi Waisyak Tahun 2016 Sadu 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 Hadirin yang kami Hormati Selanjutnya Marilah kita simak Bersama Sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia Yang Saya Hormati Saudara Menteri Agama Dan Menteri PAN Ragu Benur Jawa Tengah Pimpinan Dan Tokoh Tokoh Buddha Yang Hadir Saudara Saudara Sekalian Para Hadirin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Namo Budaya Marilah Dalam Kesempatan Ini Selalu Kita Membajatkan Puji Dan Syukur Atas Kehadiran Dan Juga Keberadaan Kita Sekaligus Saya Ingin Menyampaikan Salam Dari Bapak Presiden Yang Tidak Sempat Hadir Pada Acara Ini Secara Langsung Dan Juga Ingin Menyampaikan Selamat Merayakan Dharma Santi Waisak Nasional Tahun 2560 Pada Malam Ini Setiap Kita Merayakan Hari Besar Seperti Hari Trisuci Buddha Pada Malam Ini Tentulah Selalu Kita Bersyukur Menyampaikan Kegembiraan Dan Juga Tentu Mengingat Mengevaluasi Apa Yang Telah Kita Lakukan Dalam Rangka Ibadah Kita Kepada Agama Kita Masing-masing Karena Pada Dasarnya Seperti Dersampaikan Oleh Bapak Biku Tadi Cinta Kasih Sesama Manusia Kesatuan Persaudaraan Dan Kebahagiaan Bersama Tentulah Menjadi Bahagian Tujuan Kita Semua Hadir Pada Malam Ini Dan Pada Dasarnya Juga Adalah Suatu Tujuan Kita Semua Beragama Islam Menyampaikan Salam Assalamualaikum Artinya Keselamatan Untuk Semuanya Kristi Menyampaikan Shalom Juga Keselamatan Hindu Menyampaikan Om Siwasiastu Juga Keselamatan Tentu Namo Budaya Juga Mendoakan Keselamatan Kita Semuanya Artinya Kita Semua Di Sini Mengharapkan Dan Mendoakan Keselamatan Dan Persaudaraan Itu Sebagai Bangsa Yang Besar Tentunya Kita Bangga Kepada Bangsa Kita Selain Apa Disampaikan Tadi Bineka Tunggal Ika Kita Memang Banyak Kita Memang Berbeda-beda Tapi Satu Kita Jelangkan Itu Dengan Harmonis Di Negeri Yang Besar Ini Kita Berada Disini Di Tengah Tengah Masyarakat Yang Beragama Dan Kita Tetap Memelihara Candi Burbudur Ini Dengan Baik Oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Memandang Agamanya Itulah Indonesia Yang Besar Ini Yang Saling Menghormati Begitu Juga Begitu Juga Agama 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 Islam Menghormati Agama Lain Agama Juga Buddha Kristen Dan Hindu Menghormati Sesamanya Sehingga Kita Hidup Berbahagia Dalam Persatuan Kita Semua Itu Harus Dijaga Oleh Kita Semua Sebagai Bangsa Yang Besar Ini Karena Kedemayan Tentu Mempunyai Tujuan Kesehateraan Kepada Kita Semuanya Kesehateraan Haruslah Dibina Sebaik Baiknya Dijelangkan Sebaik Baiknya Dengan Bekerja Yang Baik Penuh Kejujuran Dan Tentu Menjaga Kehormatan Bangsa Secara Keseluruhan Kita Mengalami Masa-masa Dimana Membutuhkan Kerjasama Yang Kuat Dintar Kita Semua Pada Dewasa Ini Di Dunia Mengalami Banyak Masalah Baik Masalah Itu Adalah Konflik Masalah Ekonomi Dan Masalah Kesehateraan Disitulah Persatuan Itu Harus Lebih Dikita Tingkatkan Hanyalah Persatuan Dan Kerjasama Yang Kuat Di Seluruh Masyarakat Apapun Agamanya Agamanya Tenggak Penting Kemajuan Bangsa Ini Kita Semua Mengetahui Bahawa Kita Berada Di Lingkungan Candi Perbudur Yang Menjadi Setualisan Nasional Kita Yang Menjadi Kebanggaan Untuk Semua Bangsa Ini Yang Diperlihara Oleh Semua Kita Di Sini Maka Tentu Semua Ini Makna Daripada Penghormatan Kepada Kita Semua Kerana Itulah Maka Di Samping Kita Selim Menghormati Pada Akhirnya Adalah Suatu Tujuan Bersama Memberikan Kemakmuran Dan Keadilan Bangsa Ini Bangsa Yang Besar Tanpa Kemahmuran Dan Yang Adil Tentulah Sulit Menjadi Bangsa Yang Besar Semua Kita Harus Mempunyai Peran Yang Sama Dan Sumbangan Yang Sama Kepada Bangsa Ini Kerana Itulah Saya Berterima Kasih Kepada Seluruh Tokoh Tokoh Dan Masyarakat Buddha Khususnya Yang Hadir Ketempat Ini Pada Malam Ini Yang Tadi Telah Bertekad Untuk Majukan Dan Juga Memakbukan Bangsa Ini Dengan Persatuan Dan Cinta Kasih Cinta Kasih Haruslah Dari Dalam Hati Lubuk Hatian Dalam Dan Terkita Cinta Kasih Haruslah Saling Mendukung Dan Saling Memberikan Penghormatan Dan Kerjasama Yang Baik Untuk Kemajuan Yang Satu Kepada Bangsa Ini Saya Juga Tentu Ingin Memberikan Penghargaan Kepada Seluruh Masyarakat Budis Yang Datang Dari Mana Saja Nasional Dan Juga Dari Luar Negeri Yang Hadir Pada Malam Ini Dan Dimanapun Untuk Seluruh Selalu Menjaga Kerjasama Dan Kehormatan Bersama Kita Tahu Bahawa Dimanapun Di Antara Masyarakat Ada Pandangan Pandangan Yang Berbeda Ada Pandangan Pandangan Yang Baik Ada Pandangan Yang Keras Ada Pandangan Yang Lembut Marilah Pandangan Pandangan Itu Menjadi Modal Yang Kuat Untuk Majukan Bersama Ini Bangsa Membutuhkan Sumbangan Fikiran Sumbangan Kerja Kerja Kita Semuanya Apakah Di bidang Ekonomi Apakah Di bidang Sosial Dan Juga Bidang Keagamaan Semua Ini Membuktikan Bahwa Bangsa Besar Haruslah Dengan Cinta Kasih Menuju Persatuannya Karena Itulah Sekali Lagi Saya Ingin Menyampaikan Ucapan Selamat Atas Trisuci Waisak Pada Hari Malam Ini Bukan Hanya Kita Peringati Seperti Ini Tapi Bagaimana Menghayati Kepada Pemeluknya Bagaimana Falsafah Tujuan Beragama Kita Pahami Sebaik-baiknya Dan Laksanakan Sebaik-baiknya Apabila Kita Semua Melaksanakan Itu Saya Yakin Indonesia Negeri Yang Besar Ini Akan Penuh Kedamaian Dan Persaudaraan Dalam Dasar Cinta Kasih Semoga Kita Semua Diberikan Petunjuk Dan Rahmah Daripada Tuhan Yang Maha Esa Sehingga Masa Depan Tujuan Berbangsa Yang Adil Dan Makmur Akan Kita Capai Secara Bersama Sama Demi Bangsa Yang Besar Ini Terima Kasih Salam Bahagia Untuk Kita Semua Terima Kasih Hadirin Yang Kami Hormati Sebagai Ungkapan Rasa Syukur Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Atas Terselenggaranya Acara Dharma Santi Waisak Nasional 2560 Buddhis Era 2016 Umat Buddha Indonesia Sejenak Marilah Kita Berdoa Bersama Dan Doa Akan Dipimpin Oleh Biksu Tadisa Paramita Mahas Sawira Yang Terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Doktor Haji Muhammad Yusuf Kalah MBE Yang Saya Hormati Para Menteri Kabinet Kerja Yang Mulia Para Duta Besar Negara Sahabat Yang Yang Saya Hormati Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganja Pranowo SH Yang Mulia Para Biku Sangha Pimpinan Walubi Kasih Dan Majelis Toko Lintas Agama Toko Masyarakat Dan Para Hadirin Serta Umat Buddha Yang Saya Kasihi Salam Sejahtera Namo Budaya Perkenanlah Saya Memimpin Doa Keselamatan Bangsa Dan Negara Secara Agama Buddha Bagi Yang Beragama Buddha Harap Beranjali Dan Bersama-sama Ikut Berdoa Sedangkan Bagi Yang Beragama Lain Silahkan Berdoa Dengan Keyakinannya Masing-masing Namuh Bagawati Sakya Munayu T Dagatayu Arhat Samyak Sambudaya Namo Bagawati Sakya Munayu T Dagatayu Arhat Samyak Sambudaya Namuh Bagawati Sakya Munayu T brutal Orhat Samyak Sambudaya Om Muni Muni Maha Muni Sakyamunayuswaha Om munih munih mahamunis Sakyamunayuswaha Om munih munih mahamunis Sakyamunayuswaha Namo tata gata arahat samyak sambudha Widya karana sampana sugata loka fit Anuttara purusa damya sarati Sasta dewa manusia nam budha loka nata Maylah kita semua Senantiasa memanjatkan puji syukur Dan ungkapkan rasa terima kasih kepada Yang tiratna Buddha Dharma Sangha Atas berkah perlindungan dan bimbingannya Sehingga kita semua dalam keadaan sehat sejahtera Sehingga dapat berkumpul bersama Untuk merayakan Dharma Santi Waisak Nasional 2560 Buddhis Era Tahun 2016 Umat Buddha Indonesia di pelataran Candi Agung Borobudur Yang Buddha Guru Jungjungan kami Pancarkanlah peratnya kesempurnaanmu Kepada pimpinan negara kami Yang kali ini diwakili oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kala MBL Beserta para Menteri Kabinet Kerja Para pejabat tinggi pemerintah pusat dan daerah Semoga mereka dikaruniakan berkah perlindungan Keselamatan, kesehatan, kearifan dan kekuatan lahir batin Untuk melaksanakan tugas dan kewajipannya Dengan sebaik-baiknya Demi terwujudnya kesejahteraan Kemakmuran dan kejayaan bangsa Dan negara Republik Indonesia Semoga bangsa Indonesia terbebas dari bahaya perpecahan Yang mengancam keselamatan, keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa Mayalah kita semua mengembangkan bodh cita pikiran mulia Dan menyempurnakan empat sifat luhur Yaitu cinta kasih, welas asih, simpati dan keseimbangan Bersama dan bersatu teguh Dengan berupaya dan berusaha untuk menciptakan Menjaga, melindungi, serta melestarikan perdamaian dunia Semoga para pimpinan bangsa-bangsa di dunia Dapat bertindak arif bijaksana Cinta damai anti kekerasan Bekerjasama untuk membangun peradaban luhur umat manusia Tadiata ong gate gate para gate para sam gate bodhiswaha Semoga semua makhluk berbahagia Sadhu, sadhu, sadhu Sekian terima kasih Namo Buddhaya Hadirin yang kami hormati Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama Penampilan drama musikal Riwayat Hidup Buddha Gautama Drama musikal ini mengemas kehidupan Pangeran Sidarta Mulai dari lahir, menikah, dan pergi dari istana Sampai beliau mendapat pencerahan sebagai Sakya Muni Buddha Tri Suci Waisak pada hakikatnya adalah kelahiran Pangeran Sidarta Pada saat Purnama Sidi Bulan Waisaka tahun 623 sebelum masehi Di bawah pohon salah di Taman Lumbini Beliau kemudian mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha pada saat Purnama Sidi di bulan Waisaka pada usia 35 tahun Mahaguru Agung Buddha Gautama wafat dan mencapai Pari Nirwana di saat Purnama Sidi juga Di bulan Waisaka dibawa pohon salah pada usia 80 tahun Di akhir cerita digambarkan kerukunan dalam beragama hidup berdampingan Saling membantu menuju bangsa yang aman dan sejahtera Dengan berpegang kepada Dharma Agama dan Dharma Negara dan juga Pancasila Drama musikal ini diprakarsai oleh Yang Mulia Amarhum Biku Giri Rakito Mahatera Disutradarai oleh Dr. Anda S. Hartati Murdaya Penanggung jawab pelaksana Ibu Haryati Abelan Penata Tari Joko SS Penata Musik Purwacaraka Penata Busana Iren Prinka Multimedia Budiman Effendi Penata Panggung PT Jakarta Internasional Expo Hadirin madelah kita saksikan bersama drama musikal Riwayat Hidup Mahaguru Agung Buddha Gautama Penata Musik Purwacaraka Penata Thinkず Pening Sang Ma Sam Voodo Bhagawang Chubthang Bhagawantang Abhi Wademi Swaka 4 Bhagawata Dhammo Dhamm responder Namasami Subatipano Bhagavatu Sawaka Sanghu Sang-Sang-Namani Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 5 hari setelah kelahiran sang bayi bersama sanat keluarga dan para brahmana Raja Sudhodana merayakan pemberian nama bagi putranya dengan nama Siddhartha yang berarti tercapailah segala cita-citanya Raja Sudhodana menginginkan Siddhartha menggantikannya sebagai raja Pada usia pangeran Siddhartha 16 tahun Sang Raja membuatkan tiga istana yang indah Dan melalui saib bara yang dimenangkannya Pangeran Siddhartha berhasil menyunting putriya sodara Raja memerintahkan kepada pengalaman Awal untuk menjaga pangeran Siddhartha dengan ketat Pangeran dilarang melihat empat hal Yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan bertapa suci Raja kemudian memerintahkan untuk membangun tembok tinggi Mengelilingi istana dan membuat taman dengan pintu-pintu yang kokoh Serta di jagad ketat, siang dan malu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena terkungkung dalam istana Pangeran merasa tidak bahagia Cara hidup seperti itu selesai membosankan Ibarat gunung dalam sangkar terkungkung di dalam istana Hidupnya terpisah dengan kehidupan luar Pada suatu hari Pangeran Siddhartha menghadap ayahandanya dan memohon Untuk diizinkan keluar istana Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam kesunyataan akhir Tiada makhluk jiwa pun pribadi Tiada sesuatu kesatuan benda Yang disebut diri Dan tinggal kekas panjang masa Namun berobat selanjutnya Hanya mati dan materi Tidak rasa ku lain Punya keku dan diuntungkan Suatu penyakit Yang disebut manusia Hanya suatu haya Kusungku akan memilih Bagi yang melihat kebenaran sejati Serta sadar diri Bahaginya menampak bahagia Kusungku akan memilih Hanya mati dan materi Semua yang telah kita saksikan tadi Mengapa manusia bisa mengalami ketuaan Merasa kesakitan Merasa kesakitan Menemui kematian Penderitaan apalagi Berikah yang akan di alam manusia Sepanjang kehidupannya kelak Beritahu aku Cana Tuanku Apa yang kita lihat tadi adalah kenyataan Kenyataan kehidupan manusia Bahkan kata para orang suci Para makhluk di alam surga pun mengalami hal-hal yang demikian Begitulah tuanku apa yang bisa saya jelaskan kepada tuanku Terima kasih 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 Aku tidak boleh menarik tali kehidupan terlalu kencang atau terlalu kendoran. Bila aku menarik terlalu kencang, nanti bisa putus. Jika tali itu disetem terlalu kendoran, maka tidak akan berbunyi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku merasa sengsara dan merana di istana Kembalilah ke istana, Tuhanku Istriku, kendalikan nafsu dan keinginan Aku berjuang untuk kepentingan orang banyak Maafkan aku, karena lebih mengutamakan orang banyak dan kemanusiaan Relakanlah aku Terima kasih telah menonton Setelah melalui berbagai ujian Akhirnya Siddhartha lulus dari cobaan dan godaan Tepat pada saat purnama Sidi, bulan Waisat 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 Dengan jeripaya yang melelahkan dan menyakitkan Aku mencari sebabmu sahabat kehidupan yang penuh derita Aku berlari dan berputar dalam lingkaran tumimba lahir yang tiada habisnya Oh kebodohan, keakuan dan kemelekatan yang menjadi sumber dari segala derita kehidupan ini Sekarang telah ku ketahui rahasiamu Kini engkau tidak lagi menjadi sebab tumimba lahir bagiku Batinku sekarang telah mencapai keadaan nibbana Berakhirlah semua pandangan keliru Kemelakatan dan keakuan Yang selama ini mengelabui dan menyelimutiku Duhai para pikku Dengarlah baik-baik mesehatku Segala sesuatu yang terdiri dari kesatuan unsur-unsur Dikodratkan untuk hancur kembali Karena itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh Untuk mencapai niluan Kebebasan sempurna Dikodratkan untuk mencapai niluan Dikodratkan untuk mencapai niluan Pada usia 80 tahun Di bawah pohon salak kembang Tepat pada purnama sidi di bulan waisat Semua tidak kekal Semua makhluk dan kehidupan tidak abadi Bahkan seorang seperti sang guru agung pun Yang tak ada bandingannya Sempurna dalam kebijaksanaan dan penerangan Juga mengambangkan Berakhir hidupnya Selamat mencapai niluan 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 Demikianlah pangeran sedarta Yang dilahirkan pada saat purnama sidi Bulan waisat Tahun 623 sebelum masehi Di bawah pohon salak Di taman lumbini Menikah pada usia 16 tahun Telah melepaskan duniawi Dan pergi bertapa Pada usia 29 tahun Pangeran sedarta Yang telah mencapai penerangan Sempurna dan menjadi muda Pada saat purnama sidi Di bulan waisat Di bawah pohon bodi Di usia 35 tahun Dan juga wafat Mencapai pari niluan Karena di saat purnama sidi Di bulan waisat Di bawah pohon salak kembar Pada usia 80 tahun Ia Ambit 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 Di kolas Sudar derita Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!